Saudara seorang anggota DPR Partai Nasdem menegur Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin saat rapat kerja Menteri bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional di Komisi 9 DPR RI. Sang anggota DPR meminta agar Menteri memperhatikan saat dirinya berbicara. Selasa siang di Komisi 9 DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gupron, dan Dewan Jaminan Kesehatan melakukan rapat kerja bersama. Pembahasannya soal jaminan kesehatan buat warga Indonesia. Saat sesi tanya-jawab, situasi sedikit tegang. Lantaran anggota Komisi 9 dari Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, menegur Menteri Budi meminta Menteri memperhatikan saat Irma berbicara. Terkait dengan papanan Menteri Kesehatan, mohon maaf Pak Menteri, tolong lihat Pak Menteri, saya lagi bertanya sama Anda. Bisa nggak Bapak berhenti di situ dulu, lihat ke kita, karena kita lagi bicara dengan Bapak. Mohon maaf Pak, saya nggak merasa Bapak hargai kalau Bapak nggak lihat saya ketika saya bicara. Terkait dengan pengendalian layanan yang Bapak sampaikan, saya ingin bertanya, seperti apa pengendalian layanan itu? Terjemahannya seperti apa? Kemudian, bagaimana cara Bapak melakukannya? Saya tadi lihat, DJSN bicara Pak Menteri sibuk sendiri. Ketika BPJS bicara pun Pak Menteri juga sibuk sendiri. Nah, saya ingin tanya, Bapak, Pak Menteri tahu nggak sih apa yang disampaikan oleh Direktur BPJS tadi atau DJSN tadi? Karena ini penting, karena ini ada kaitannya ketiga institusi ini ada kaitannya terhadap rapat kita hari ini. Rapat kembali berlangsung lancar, usai teguran Irma. Sebetulnya, rapat Selasa kemarin memberikan kesepakatan antar tiga institusi untuk perlindungan jaminan kesehatan masyarakat. Menteri Budi dan BPJS Kesehatan sepakat untuk memberi ruang asuransi swasta berperan secara sinergis bagi warga yang tengah dirawat di rumah sakit. Selain menjelaskan sinergi kementerian dan BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan juga menjelaskan sejumlah penyakit yang bisa dicegah agar tak membebani APBN untuk BPJS Kesehatan. Kalau bisa, porsinya BPJS di-cover oleh BPJS, sisanya kalau mereka mau ambil kelas yang lebih baik, otomatis di-cover oleh asuransi swasta tanpa ada duplikasi biaya iuran. Sehingga dengan demikian akan membuat efisiensi dari sisi pengguna, dari sisi pembayar asuransinya. Jadi dia bayar BPJS, dia bayar asuransi swasta, dua kali itu tidak ada duplikasi dari biayanya. Karena coverage-nya nanti akan kita atur supaya bisa saling bersinergi. Kita lihat bahwa penyakit jantung itu membebani negara Rp10 triliun, panker itu Rp3,5 triliun, stroke Rp2,5 triliun, dan gagal ginjal Rp2,3 triliun. Ini adalah penyakit-penyakit katastrofik yang sebenarnya kita bisa lakukan pencegahannya. Sehingga inset mereka masuk ke buruh sakit dengan stadium yang lanjut, sehingga tidak produktif dan mahal. Masalah pelayanan BPJS Kesehatan senantiasa jadi kontroversi. Sebagai layanan wajib negara, sejumlah penyesuaian aturan membuat iuran BPJS Kesehatan senantiasa naik.